Let me read the English version first Oh ok ok Kita baca dari yang bahasa Indonesia dulu ok Kita baca bersama-sama dari yang 24 dulu 3, 2, 1 Aku akan menjemput kami dari antara bangsa-bangsa Dan mengumpulkan kamu dari semua negeri Dan akan membawa kamu kembali ke tanamu In English For I will take you from among the heathen And gather you out of all countries And will bring you into your own land Ok, 25 Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu Dan dari semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkanmu Then will I sprinkle clean water upon you And you shall be clean from all your filthiness And from all your idols will I cleanse you 26 Kamu akan kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru Di dalam batinmu Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu Hati yang keras Dan kuberikan kepadamu hati yang keras A new heart also will I give you And a new spirit will I put within you And I will take away the stony heart out of your flesh And I will give you a heart of flesh The last, 27 Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu Dan aku akan membuat kamu hidup Menurut segala ketetapanku Dan tetap berpegang pada peraturanku Dan melakukannya And I will put my spirit within you And cause you to walk in my statutes And you shall keep my judgments And do them Dan Tuhan mengumpulkan kita dari segala bangsa Memang disini maksudnya untuk bangsa Israel Bagaimana mereka God will Mengumpulkan mereka Supaya Nanti mereka pada satu saat kembali ke Jerusalem Tetapi untuk sekarang Ini Kita disini berkumpul disini Juga Banyak Bangsa Ada yang Black American Okay Ada Maybe from Ecuador ya pak ya Ada sampai di South South Of America Dan saya datang From the ends of the earth Saya datang dari Indonesia From Bali And then Tuhan lagi mengumpulkan kita semua saudara Karena I tell you But Jesus is coming Karena Yesus Sudah dekat waktunya Kenapa kita mesti prepare So we have to be equipped To prepare our life From all the filthiness From all the idols Jadi saudara Kenapa Kita berada disini sekarang Kenapa Yang tadinya saya cuma Untuk Conference Di LA First Presbyterian Church Tetapi From west Until east coast God just send me Semua Ke USA Saya sampai Sampai sekarang Saya berada di Houston Dan kemarin di Dallas Dan Terakhir saya harus ke San Francisco So itu Maksud Tuhan Untuk semua Untuk segala-segala bangsa Terus di New York Mereka bilang Ada lebih dari 200 nations Di sana Dan saya ada Saya bikin testimony Saya Speak the Word of God With boldness Di sana Untuk bangsa-bangsa Di Three church Di New York Tapi Itu semua Maksudnya kita dikumpulkan Semua Untuk kita Saling Mengingatkan Saling mendoakan To pray To each other Dan Bahwa The miracles Still happen Until now Amen Semua disemukan Everybody is healed By the word of God By Jesus Dan yang ke Ayat yang Ayat yang Kedua lima I will give you a new heart I will give you a new spirit I will give you a fresh new anointing Itu adalah Promise of God Itu adalah Janji Tuhan Then I will sprinkle clean water Dia akan Membersihkan dengan air This Water speaks about The Holy Spirit Jadi Air bersih maksudnya Air bersih itu Bagaimana Sanctify Bagaimana Kita harus Dibersihkan dulu Jadi ketika Saya I'm a sinner Come to God Come Jatuh di kaki Yesus Bertobat Repentance Bertobat total Itu Dia mencurahkan Clean water I will spring Sprinkle clean water Upon you Jadi saya mendapatkan Air bersih And you shall be clean You shall be clean From all your filthiness Dari semua Kenajisanmu Dan semua All your idols Dari semua Berhala Berhala itu juga Bukan bicara soal Patung Sudara Menyembah patung Dan lain sebagainya Tapi Itu juga bisa Hobi kita Misalnya Kita hobi dengan Sepak bola Misalnya Kita harus Harus ini Nonton sepak bola Jadi Waduh ke gereja nanti dulu deh Kita Apa namanya Nonton Liga Liga Itali Misalnya Dan juga Ini saya juga Kena idol saya Adalah Women Saya From one women To another women To another That's My idol Waktu itu Sudara Jadi Tuhan Membersihkan itu semua Oke Let's go to 26 25 Oh ya 26 Sorry A new heart I will give you a new heart Hati yang baru Sudara Bayangin Sudara Tuhan God promise to give us A new heart A new spirit Roh yang baru Setelah kita Setelah kita After we Dibersihkan With clean water And a new spirit I put in you I will take Dan itu Hati yang keras Stony heart Stony heart Itu Ketika saya mengeraskan Stop burn Jadi Ketika saya Begitu Prosesnya itu Tidak gampang Sudara Karena saya tidak mengerti Saya tidak tertanam Di firman Tuhan Sehingga God Himself Teach me How To repent Bagaimana Dia First Saya Bangkrut Atau secara Financial Broke down Saya tidak mengerti I don't understand Terus Tuhan Perlu kasih Pukulan yang kedua That's my Second Itu jatuh dalam Drugs Itu tidak juga Membuat saya Back to Jesus Or back to God Sampai Tuhan Akhirnya Membuat Tuhan Karena begitu besar Kasihnya John 3 16 For God So love The world Itu mengasihi Bukan saja saya Mengasihi juga Saudara dengan Pergumulan Setiap saudara Apapun yang menjadi The problem Yang saudara hadapi Itu Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Amin Bahwa tidak ada yang mustahil Nothing is impossible Bagi setiap orang yang Percaya kepadanya Itu diperlukan iman Saudara Makanya Kenapa saya Bisa berbicara Tentang ini For God So love the world That he gave his only begotten son Jesus That whosoever Believed in him Should not perish But have Everlasting life Ini saudara Yang dijajikan So be glad In it Be glad Just praise him Oke terus Di Ezekiel Dan setelah saudara Tadi kita mendapatkan A new heart A new spirit A new fresh anointing Dan Kita dijauhkan Dari stony heart This is The most Important thing That Rohku Akanku berikan Diam di dalam batinmu Dan Membuat kamu hidup Menurut segala Peketapan dan peraturan-peraturanku And I will put my spirit Bayangin saudara Tuhan sendiri God himself Put His spirit In us Karena tidak cukup saja saudara Untuk hati diperbarui We need To have the spirit Of devotion Spirit of Humiliate Humiliate Kerendahan Humbly Untuk kerendahan Supaya Tuhan bisa Bisa Membentuk kita Menjadi Seperti As his will Seperti keinginan Keinginan Tuhan Dan Ketika roh kita sudah baru A new heart A new spirit Ini dahsyat sekali This is This is great This is awesome My spirit My spirit I will put my spirit In you Ketika roh Tuhan itu sudah dalam kita Itu apapun yang kita Lakukan Apapun yang kita minta Apapun yang ada di dalam hati kita Itu berhasil Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amen Syaratnya cuma itu saudara Just repent Come to Jesus Dan Mengaku All our sin Rohku akan kuberikan Diam dan balutan Dan yang paling penting saudara Bukan cuma Cuma merendungkan Cuma Cuma duduk Mendengarkan firman Yang terpenting The most important is You Have To do that all Selaku Pelaku Firman Yang taat Dan setia Melakukannya saudara To obey Itu saudara Jadi ketika kita Melakukannya itu Kita akan bisa menjadi Lebih daripada pemenang More than conquer Amen More than conquer Oke Now Itu yang Saya mau bagikan Bagaimana Tuhan Telah mengubah saya Dan Saya juga tidak Mengira Saya bisa Saya bisa berada Di tengah-tengah saudara Untuk menjadi berkat Dan Mari saudara Saya akan Apa namanya Apa namanya Mau Ini Ini